kalau wajib banget sebenarnya enggak, tapi ya tergantung maksudnya tergantung orang-orangnya sih, maksudnya tergantung dari pribadinya mereka masing-masing gitu, kalau emang mereka suka buat lagu, ya lanjutin terusin, itu juga nilai plus juga kan, tapi kalau nyanyi aja juga, ya gak apa-apa setuju kali ya kenapa aku setuju, kadang soalnya emang begitu, maksudnya lebih banyak orang-orang orang-orang kita kan, orang-orang Indonesia lebih suka lagu yang mellow-mellow gitu kan, Kak dari game setuju atau enggak ini satu aja setuju atau enggak kalau jadi musisi itu wajib nyiptain lagu sendiri aduh, aku bingung deh setuju atau enggak, sebenarnya mungkin enggak ya kalau wajib banget sebenarnya enggak, tapi ya tergantung maksudnya tergantung orang-orangnya sih, maksudnya tergantung dari pribadinya mereka masing-masing gitu, kalau emang mereka suka buat lagu, ya lanjutin terusin, itu juga nilai plus juga kan, tapi kalau nyanyi aja juga ya gak apa-apa gitu loh, maksudnya ya tergantung sih sama orang-orangnya juga gitu, relatif sebenarnya iya bener banget, jadi balik lagi ke orangnya ya boleh nyiptain sendiri boleh banget, malah bagus, tapi kalau misalnya masih tulis sendiri malam kan udah sore emang udah jam-jamnya kita beristirahat sejenak nih kita aku ganggu Kak Anet buat live sebentar pokoknya makasih banget ya Kak Anet Nih, Kak Anet tapi boleh satu kali lagi deh setuju atau enggak kalau lagu bisa mempengaruhi mood kita melakukan kegiatan tujuh tujuh kenapa tuh ya kadang-kadang kayak gitu sih soalnya kadang mungkin kadang enggak tapi kadang iya gitu maksudnya misalnya kita lagi bete terus ada satu lagu yang nge-hype bisa bikin kita balik itu ada banget kalau misalnya kita lagi seneng-seneng aja lagi biasa-biasa aja eh dengar lagu yang mellow dengar lagu yang sedih tiba-tiba langsung kayak ikut galau gitu kan iya bener banget sih kayak sengaruhi kita juga iya bener-bener jadi kalau misalnya kita memang lagi pengen banyak melakukan aktivitas nih di satu hari kayak lebih baik itu dengarin lagunya yang vibes-nya menyenangkan gitu ya jangan yang sedih-sedih galau karena emang sadar-ngasadar mungkin itu ngaruh ya ke diri kita gitu ya apalagi kalau dengarin lagu kanet yang warna yang favorit ini aku udah dengarin bikin baper sih apalagi kalau misalnya lagi suka sama orang atau misalnya lagi thank you itu kayaknya relate kan apalagi kalau misalnya dianyain langsung sama orang yang kayak tadi bikin rasa banget feel-nya langsung nah sekali lagi kali ya kak boleh gak oke oke atau enggak kalau lagu galau lebih mudah terkenal setuju kali ya tapi sebenarnya tergantung rezeki masing-masing juga gitu kan menurut aku ya tergantung rezeki masing-masing mau itu lagu galau mau itu lagu lagu ngebeat gitu tergantung juga waktu apa tergantung ya Tuhan ngasihnya kita yang mana nih lagu yang naik gitu-gitu kan tapi juga tapi juga emang kadang kenapa aku setuju kadang soalnya emang begitu maksudnya lebih banyak orang-orang orang-orang kita kan orang-orang Indonesia lebih suka lagu yang mellow-mallow gitu kan kak iya bener banget aku setuju-setuju aja setuju ya jadi emang secara gak sadar emang lagu galau itu lebih banyak dan lebih tiba-tiba tuh viral dibanding lagu yang memang misalnya genre-nya lagunya membahas tentang keluarga gitu ya ada gak itu terima kasih Terima kasih.